Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini saya ingin memperkenalkan seorang musisi asal Cianjur namanya Ervin Vaz Ervin ini menurut saya punya cita rasa yang luar biasa Juga punya interpretasi yang unik gitu ya dalam menuangkan pikiran, perasaan dan imajinasinya ke dalam bentuk karya Ervin bukan musisi baru sebetulnya Ervin juga seorang komposer, sound engineer dan juga pernah membentuk sebuah group band, sebuah perkumpulan musik gitu ya Dengan berbagai macam karya yang menurut saya luar biasa Saya juga secara pribadi pernah beberapa kali berkolaborasi dengan Ervin Dan saya kira berkolaborasi dengan Ervin memberikan satu pengalaman yang penting, pengalaman yang luar biasa Karena Ervin selalu punya sudut pandang dan interpretasi menarik terhadap banyak hal gitu ya Jadi saya selalu percaya seorang kreator, seorang seniman, apalagi seorang musisi Adalah yang berusaha menampilkan dirinya ke dunia luar melalui karya yang dihasilkan Dan Ervin dalam hal ini punya bakat, punya talenta yang diberikan Allah SWT secara luar biasa dalam bidang musik Sehingga yang berusaha menampilkan dirinya itu, pengalamannya, perasaannya, pikirannya dalam bentuk musik Nah saat ini Ervin sedang memperkenalkan album gitar solonya yang berjudul Breaking the Walls Saya mengikuti proses pembuatan album ini dari lagu ke lagu Semuanya saya kira punya makna yang luar biasa gitu ya Dan diterjemahkan Ervin melalui nada, melalui petikan gitar, sayatan gitar secara asik gitu ya Dan pada beberapa bagian bahkan saya diajak merenung, diajak untuk berselancar ke masa lalu, membayangkan masa depan Saya jadi bisa melihat berbagai macam dimensi seorang Ervin Faz gitu ya dari karya-karyanya Saya juga bisa merasakan apa kegelisahan Ervin, apa yang dibayangkan Ervin, dan apa yang diimpikannya Nah saya berdoa mudah-mudahan karya ini menjadi karya yang bisa diapresiasi dan didengarkan oleh sebanyak mungkin orang Karena seniman dan musisi seperti Ervin saya kira perlu dikenal oleh publik Indonesia, bahkan dunia gitu ya Sehingga kita punya hazana, punya referensi yang lebih banyak tentang kreator-kreator muda Yang memberikan seluruh hidupnya, seluruh jiwa dan raganya untuk menghasilkan karya yang terbaik Di album Breaking the Walls, kita disuguhkan berbagai macam pendekatan yang disebut Ervin memakai atau bermain di gelombang 432 Hz Ini disebut sebagai frekuensi yang bisa menyembuhkan gitu ya Saya kira ini juga satu upaya Ervin, bukan hanya untuk menyembuhkan dunia melalui karyanya Tetapi juga untuk membawa energi itu kepada dirinya sendiri Sehingga bisa menjadi karya yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan orang yang lebih banyak Saya ucapkan selamat sekali lagi buat Ervin Faz Terus berkarya, jangan lelah untuk memperkenalkan karyanya kepada publik Jangan lelah untuk mengekspresikan apa yang dimiliki kepada dunia Karena dari situ lah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya Dan akan bisa menampilkan sebaik-baiknya diri kita di hadapan publik Sebagaimana amanah yang sudah diberikan kepada kita dalam bentuk kecerdasan Perasaan yang halus, potensi, bakat, dan seterusnya Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.